Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Lnet TV kali ini saya akan membuat video tentang server tomb server tour jadi kalau orang itu biasanya room tour sekarang saya akan buat server tour nah tujuan dari video ini bukan apa-apa ya teman-teman jadi karena kemarin itu banyak yang tanya alat apa aja yang saya pakai buat voucheran RT RW net kemudian topologinya seperti apa dan juga berapa sih budgetnya buat membuka usaha seperti ini Nah untuk itu saya buatkan video server tournya supaya temen-temen bisa lebih jelas lagi seperti apa videonya yuk kita lihat bareng-bareng Oke kita mulai dari sumber internetnya dulu ya temen-temen jadi disini saya menggunakan full sumber internetnya itu dari GSM untuk modemnya sendiri saya menggunakan empat buah modem yang satu ada di belakang sana untuk modem yang pertama saya menggunakan modem orbit yaitu Huawei b818 orbit Max dengan kartunya itu adalah korb kartu orbitnya itu sendiri untuk paketnya saya menggunakan paket bulanan dengan kuota 100 GB yaitu dengan harga 130.000 itu masih promo mungkin ya katanya sih masih promo jadi enggak tahu akan seterusnya di harga 130.000 itu mendapatkan 100 giga atau tidak mudah-mudahan sih seterusnya ya dapat harga 100 giga dengan harga 130.000 rupiah Nah untuk yang kedua ini adalah modem Huawei b315 teman-teman untuk Huawei b315 ini saya isikan dengan kartu Halo jadi saya langganan kartu Halo telkomsel kartu Halo dengan paket Halo kick itu kuotanya adalah 16 GB teman-teman Nah kemudian untuk modem yang ketiga saya menggunakan modem Smartfren yaitu modem wibox dari Smartfren untuk paketnya sendiri yaitu paket bulanan dengan kuota 30 GB siang dan 30 GB malam jadi kuota Smartfren ini dibagi-bagi ya teman-teman jadi saya ambilnya yang 30 GB siang dan 30 GB malam jadi ya mungkin kebanyakan dipakainya tuh yang siang aja jadi ya ya taruhlah 30 GB lah untuk kuotanya dan untuk modem yang satunya itu ada di belakang teman-teman teman-teman jadi saya jeda dulu ya Nah ini modem yang ketiga teman-teman saya menggunakan modem USB USB nya USB modem Huawei teman-teman untuk tipenya sendiri saya lupa tipe berapa dan juga juga menggunakan router tipe link untuk paketnya sendiri saya menggunakan paket Telkomsel yaitu paket kombo sati untuk akses unlimited YouTube dan sosial media lanjut untuk mikrotiknya sendiri teman-teman saya menggunakan mikrotik rb750gr3 jadi untuk pemrosesannya saya menggunakan mikrotik 750gr3 kemudian disini juga ada mikrotiknya teman-teman ini adalah mikrotik lama saya yaitu rb941 ini sudah tidak saya fungsikan teman-teman lagi jadi saya fungsikan sebagai switch saja kemudian diatasnya lagi ada switch ini switch yang tp-link ya yang murahan aja harganya 100ribuan teman-teman Oke untuk apnya sendiri akses akses poinnya sendiri itu saya menggunakan akses poin outdoor yaitu tp-link eap 110 kemudian yang kedua adalah akses poin tenda yaitu tenda O3 Oke itu temen-temen untuk topologinya sendiri dari sumber internetnya jadi untuk keempat modem tadi itu saya fungsikan sebagai routing jadi saya tidak menggunakan load balance tapi saya menggunakan sistem routing saja sehingga memerlukan modem sebanyak itu ya teman-teman karena saya menggunakan routing jadi ini murni pure dari SP GSM dan juga paket-paketnya Hai nah untuk yang pertama ini modem pertama ini saya fungsikan untuk akses-akses umum jadi seperti browsing-browsing download dan sebagainya itu akan masuk ke modem yang ini jadi otomatis mengurangi kuota yang ada di sini kemudian yang kedua ini adalah saya fungsikan sebagai akses game jadi kalau ada user yang membuka game jadi koneksinya otomatis akan diarahkan ke modem yang ini lalu untuk modem yang ketiga ini yang smartphone ini sebenarnya fungsinya cuma buat backup aja ya jadi kalau misalkan yang ini dan yang ini dan yang satunya itu don jaringannya maka otomatis akan berpindah koneksinya ke modem yang yang ini jadi modem ini akan berjalan ketika yang ini yang ini dan yang itu eh don alias mati gitu bisa mati bisa juga pas hilang sinyal intinya koneksinya nggak ada gitu contoh kalau misalkan yang modem yang ini kehabisan kuota sehingga tidak bisa mengakses internet maka otomatis koneksi internetnya akan terpindah ke yang sebelah sini ke smartphone ini begitupun paket game ini kalau misalkan yang ininya error atau tidak ada sinyal ataupun kehabisan kuota misalkan maka koneksinya itu akan berpindah langsung ke smartphone ini gitu ya teman-temannya jadi untuk modem yang ketiga ini saya fungsikan hanya untuk backup saja jadi tidak berjalan untuk sekarang sih nggak jalan ya teman-teman jadi ini karena disininya masih normal jadi yang ini nggak jalan maksudnya nggak nggak beroperasi untuk pengambilan kuota internetnya nah kemudian untuk yang modem yang satunya tadi yang di belakang tadi itu fungsinya untuk akses YouTube dan juga akses sosial media yang lainnya jadi kalau user membuka YouTube Facebook WA Instagram dan lain sebagainya itu akan masuk ke koneksi ke modem yang belakang tadi itu ya teman-teman Oke lanjut ke bagian backup jadi karena disini itu sering sekali mati lampu teman-teman jadi saya terpaksa menggunakan backup listrik yaitu saya menggunakan UPS sini saya pakai UPS AC jadi masih menggunakan adaptor ya teman-teman seperti itu berantakan sekali banyak sekali adaptor yang tercolok gitu kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih lebih hemat sebenarnya ada UPS DC sudah banyak sekali yang jual di online shop jadi dia menggunakan DC untuk listriknya sehingga penggunaan daya akinya itu semakin hemat sih infonya sih seperti seperti itu teman-teman jadi buat teman-teman yang pengen lebih hemat lagi penggunaan maksudnya lebih awet gitu masa backupnya teman-teman bisa pakai yang UPS DC itu udah banyak sekali yang jual kemudian dia juga nantinya akan menghemat adaptor seperti itu jadi tidak banyak colok-colok seperti itu adaptornya jadi dia langsung mengambil DC langsung ke UPS nya oke untuk UPS saya saya menggunakan Inforce Inforce ini UPS modif ya teman-teman jadi untuk UPS nya sendiri akinya maksudnya untuk akinya sendiri itu saya saya menggunakan Aki eksternal yaitu Aki GS ini adalah kapasitasnya 45Ah tahun untuk penggunaannya sih 8-9 jaman itu kuat ya teman-teman jadi kalau misalkan full itu sekitar itu jadi disini baterainya masih terima kasih